Muncul dengan penampilan barunya, ia tampak memanjangkan rambut ikalnya itu dengan badan sedikit gemuk. Namun alih-alih merasa risih, Aliando pun mengaku lebih nyaman dengan rambut yang terurai panjang tersebut. Ali menjelaskan jika rambut panjangnya ini memang berawal dari kebutuhan syuting. Tapi lama-kelamaan, ia cukup terbiasa dengan tumbuhnya rambut yang dibiarkan panjang sejak Januari 2018. Senang dengan rambut gondrong ini, aku lebih nyaman terus happy juga. Karena bisa lebih mengekspresikan diri, kata Ali yang dijumpai di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat. Ali melanjutkan jika dirinya tidak merasa terganggu dengan tuntutan film yang menginginkan perubahan dalam filmnya. Hal itu dikatakan olehnya sebagai totalitas dalam sebuah karakter. Kalau sekarang gondrong, ya nggak apa-apa, misalnya nanti disuruh botak juga boleh-boleh aja. Tapi lihat dulu filmnya seperti apa, jelasnya. Melihat totalitas Ali dalam melakoni pekerjaannya, sang sutradara Rako Prijanto pun mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Ali. Menyenangkan bekerja sama dengan Ali, sosok anak muda yang mau total dalam bekerja, ujar Rako. Ya, keharusannya dalam memanjangkan rambut memang tidak terlepas dari projek film terbaru Aliando Sharif yang berjudul Asal Kau Bahagia. Dalam film yang diangkat dari sebuah lagu karya asal kau bahagia dan beradu akting dengan aktris cantik, Aurora Ribero. Film ini juga sebagai penanda komebeknya pria 22 tahun itu ke dalam dunia film. Mengingat jika film terakhir yang dimainkan olehnya ada di tahun 2016, dalam judul Pertaruhan bersama Jeffrey Nicole dan Adipati Dolken.